Halo teman-teman, sekarang kita akan mewarnai Hmm, mewarnai apa ya? Wow, banyak sekali gambarnya Oh, disini aku akan menggambar seorang penyihir Nah, mari kita mulai mewarnai ya Hmm, langsung saja Pencet tombol catnya Disini aku memilih warna coklat Untuk jam dinding Nah, ayo teman-teman Kita pilih warna apa lagi ya? Warna kuning Lalu Aku akan mengganti warna jamnya Dengan warna putih Eh, warna apa ya? Kita sesuaikan ya Oke Topinya kita warnai dengan warna ungu Kita warnai lagi Nah, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya ya Nah, kita warnai 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 Disini aku akan memilih warna sesuai dengan apa yang aku mau Nah, kalian juga bisa mencobanya ya Nah, biar makin semangat Subscribe dulu dong channelnya Biar nanti Upload terus videonya Ayo, kita pilih lagi warnanya Warnanya Rambutnya kita warnai Lalu iketannya kita warnai dengan warna merah ya Wah, salah Nah, aduh Malah mencet rambutnya Harusnya iketannya doang Oke, kita ubah lagi warna rambutnya Nah, sudah sesuai ya Nah, sekarang kita akan mewarnai warna pita di bajunya Warna apa ya? Oh, ups Salah pencet Mukanya menjadi warna biru Nah, ini baru cocok Ups, salah lagi Oke, kita cet ulang warna kulitnya dengan warna putih ya Nah, seperti ini Baru cocok dengan warna kulitnya Nah, setelah kulitnya sudah diwarnai Kita lanjut Kita balik lagi ke warna pita di bajunya Nah, sudah semua Uh, sepertinya ada yang kurang Kita warnai dengan gradasi warna yang bagus ya Nah, pitanya berwarna pink Nah, kita lanjut ke bajunya Bajunya aku warnai dengan warna kuning Wah, sudah sesuai bukan? Nah, selanjutnya Kita warnai apa lagi ya? Nah, kita lanjut ke bagian potnya Nah, disini aku akan mewarnai sirup Supnya dengan warna hijau Lalu potnya dengan warna abu-abu Ups, salah pencet Nah, yang satu ini baru cocok Nah, lalu Kita warnai dengan warna Apa lagi ya? Oh, ya Bagian Kompornya Hmm, disini aku akan mewarnai dengan warna coklat Nah, ini baru cocok Ups, salah pencet lagi Nah, kita warnai mejanya dengan warna Hmm, warna putih Warna coklat Uh, warnanya Nah, ini baru cocok Nah, lanjut Kita akan mewarnai bagian Apanya ya, kira-kira teman-teman Oke Masih di mejanya ya Kita warnai mejanya Nah, warnai Dengan warna Ups Topinya kita ganti warnanya Kita lanjut Hmm Ya, warnai bukunya dengan warna merah Lalu kita Warnai bagian Lainnya Seperti cat Pensil Dan bagian Atau benda-benda yang ada di atas meja ini Teman-teman Mari kita warnai ya Warnai Warnai Dan warnai Nah, teman-teman Jangan lupa untuk subscribe Klik dulu subscribe-nya Dan juga Like ya Oke, teman-teman Ini sudah hampir selesai Bagian benda-benda yang ada di atas meja Nah, kita warnai terus-terusan ya Biar hasilnya menjadi bagus Nah, kita warnai semuanya Oke, kita perbesar Nah, kita akan warnai bagian-bagian yang kecil Makanya gambarnya harus diperbesar ya Teman-teman Nah, cara memperbesarnya Kita bisa Pegang layarnya Ups Salah Malah mewarnai meja Oke, kita lanjutkan Kita warnai semua gambarnya Oke, dengan warna apa lagi ya Warna coklat Oke Nah, sepertinya Semuanya sudah jadi Mari kita membuat Gradasi warna Untuk temboknya ya Disini aku akan Mewarnai Dengan warna pink Nah, jadi penyihir ini Mempunyai tembok warna pink Supaya lucu teman-teman Nah, apalagi ya Kita warnai 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 Dan warnai Ups Salah Sepertinya kita langsung Menggunakan Chat saja kali ya Oke Mari kita Pencet Tombol chatnya Sepertinya Kalau menggunakan Pansi warna ini Terlalu lama Nah, kita warnai Dengan Menggunakan Chat Nah Begini Lebih menarik Dan lebih Terung warnanya ya Teman-teman Nah, teman-teman Kita chat lagi ya Chat Nah Setelah ini Aku akan menggambar Beberapa garis Di temboknya Jadi si penyihir ini Mempunyai tembok Yang bagus Nah Aku akan menambahkan Warna kuning Lalu buat garisnya Buat Buat Dan buat Disini aku akan membuat Garis segitiga Nah Sehingga Temboknya Tidak polos Warna pink Kita warnai Dengan warna kuning Oke Nah Sudah hampir jadi Kita tambahkan Detailnya Ups Oh oh Wah Rambutnya Rambutnya terkena Chat Mari kita hapus Dan Waduh Malah terhapus semua Oke lah Tidak apa Nanti kita Kita perbaiki Di akhir ya Oke Sepertinya Segitiganya sudah selesai Lalu kita tambahkan Dengan warna yang lain Teman-teman Warna hijau ini Nah Kita perbesar ya Biar detailnya Lebih bagus Oke Kita warnai Warnai terus Nah Hingga temboknya menjadi cantik Dan menarik Untuk dilihat Oke Kita warnai Dengan warna hijau Nah Seperti ini ya Teman-teman Cara mewarnai Nah Kita usahakan Agar Warnanya Terang Bagus Dan Juga rapi Untuk dilihat Ups Kecoret Bagian tangannya Oke Gak apa-apa Nanti kita rapikan ya Oke Kita Chat lagi Chat-chat terus Sampai Bagus Oke Kita chat Nah Bagian terakhir Sebelah kanan Kita chat Dengan rapi Nah Sudah semuanya Teman-teman Mari kita rapikan Gambar-gambar Yang kecoret tadi Mulai dari Mana lagi ya Nah Mulai dari tangannya Tangannya Kita Oh Bajunya Kita Bajunya Kita rapikan lagi ya Uh Rambutnya Salah chat Oke Kita cari chat Chat untuk rambut Warna rambut Nah Sepertinya ini sudah sesuai Lalu Bagian Tangan Dan bajunya Kita rapikan Teman-teman Nah Lalu Pitanya Ups Salah warna Pitanya warna ini Bukan ya Oke Mari kita cari lagi Nah Ini baru sesuai Lalu tangannya Tangannya warna Warna putih Sudah teman-teman Nah Ini baru Keren Wow Sudah jadi Kira-kira Harus tambahkan Apa lagi ya Teman-teman Tambahkan sprinkles Di tembok-temboknya Nah Kalau dikira Sudah cukup Kita save ya Nanti teman-teman Oke Oh iya Aku akan menamai Nama bukunya Dengan kata M Yang artinya Magic Atau sihir Nah Sudah jadi teman-teman Wow Keren bukan Bagus sekali bukan Gambarannya